Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pol Dariau menyegel lahan kelapa sawit dari PT. Teso Indah Estet Rantau Bakung di Kabupaten Indragiri Hulu. Pol Dariau melakukan penyidikan dugaan tindak pidana kebakaran lahan terhadap perusahaan tersebut. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Ditres Krimsus Pol Dariau, AKBP Andri Sudarmadi, memimpin langsung penyegelan area konsesi PT. Teso Indah Estet Rantau Bakung di Kecamatan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu. Kebakaran hutan dan lahan PT. Teso Indah Estet Rantau Bakung terjadi di dua blok yang berbatasan dengan hutan suaka marga satwa kerumutan Agustus lalu. Polisi telah memeriksa 15 saksi, termasuk manajer operasional perusahaan. Direktur Reserse Krimsus Pol Dariau, AKBP Andri Sudarmadi, mengatakan luas dua blok terbakar mencapai 69,06 hektare dari area konsesi sekitar 4.600 hektare yang dikelola perusahaan. Polisi menduga ada unsur kesengajaan perusahaan membakar lahan untuk ditanami kembali atau lane clearing. Unsur kesengajaan ditemukan polisi pada standar operasional prosedur SOP, penanganan kebakaran hutan dan lahan. PT. Teso Indah juga diduga menyediakan lahan siap terbakar, yaitu lahan tidur yang tidak dikelola. Yang jumlahnya sangat terbatas, bahkan mungkin bukan terbatas karena hanya satu. Yang seharusnya dengan luasan sesuai izin adalah 4.600 sekian, itu paling tidak ada sembilan. Ya ini ada satu. Kemudian regu pemadam kebakaran yang tidak sesuai SOP. Kalau SOP-nya, sesuai SOP dengan luasan 4.600 sekian, itu paling tidak ada dua regu. Tapi ini satu regu pun tidak sampai. Penyegelan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan menjadi penyidikan. 14 September lalu, surat perintah dimulai... Direkturat Reserse Kriminal Khusus, Dit Res Krimsus, Pol dari...